Di mana Marwa? Saya belum pernah tidak tahu Siapa Marwa? Lebih baik anda mua Berjumpa kalau anda tanyakan kemari Anda jangan luar mua tidak tahu Di mana Marwa? Jawab! Semakun Akhirnya Marwa yang kucari selama berpuluh-puluh tahun ini ketemu juga Bapak Apa maksud Bapak ingin membawa Marwa? Kalian berdoa Bawa dia Bapak Apa maksud Bapak ingin membawa Marwa? Kalian tidak boleh membawa Marwa begitu saja Jangan dengarkan mereka Bawa dia Bapak ingin membawa Marwa? 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 Ibu! Papa, beneranlah kamu! Papa! Marwa! 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 Hanya apa, Marwa! 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 Kalau maru-maru kemaru, layani dia seperti senjata lain, sejangan sampai di merasa tanah singkat disini. Mami, kenapa kita harus memperlakukan dia seperti Tung Putri? Ikuti saja permainan ini Dewi. Kali ini Dewi tidak setuju daftar setelah kemaru. Ini adalah mata pertama, agar maruak tahu mencapai sebuah setiap itu. Dan kita akan menentang malah dengan mata paling seperti mana. Setelah itu, apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan kami. Tidak semudah itu, rakan. Kali ini, kita harus melakukannya dengan baik. Aku tidak mau kita gagal untuk yang cuma kalian. Begitupun dengan Mami. Maka dari itu, Mami sudah mempersiapkannya dengan mata. Masya Allah, Fildan. Muka kamu kenapa? Kenapa kamu lebam kayak gini, nak? Ayo duduk, biar iku obat, ya. Ayo duduk, biar iku obat, ya. Kamu kenapa, Fildan? Siapa yang udah ngelakuin ini sama kamu? Siapa yang udah ngelakuin ini, nak? Inilah kepada manusia. Aku yang datang bersama ketuanya. Dan ingin membawa maruak bergibu. Dari dulu dia memang gak pernah berubah. Asal kamu tahu, Fildan. Keegoisan papamu lah yang membuat ibu lebih baik sendiri. Daripada harus bersama papamu yang dikuasai kejahatan. Iya, Bu. Fildan mengerti dengan semuanya. Tapi kamu gak apa-apa, kan? Kamu dengerin ibu Fildan. Kamu harus bantu maruak keluar dari rumah itu. Karena oma dan tantemu Dewi itu sangat licik, nak. Kamu harus bantu maruanya. Iya, Bu. Tanpa ibu perintah pun, Fildan ingin balasnya, Bu. Fildan tak terima, Bu. Kalau maruak berapa seperti itu, Bu. Ya Allah. Tunjukkan jalanmu kepada hamba. Agar hamba bisa bertemu ke luar orang tua hamba. Hamba percaya, bahwa ujianmu sangatlah mulia. He, doa kamu itu gak akan pernah dengar oleh siapapu. Kamu jangan soalim, Mawa. Semenjak kamu mau masuk ke dalam senatan keluarga kami, semua orang hanya fokus kepadamu. Kamu pikir saya bahagia memiliki saudara sepupu soalim seperti kamu. Apa salah aku? Kamu ini siapa? Tapi kamu harus menerima semua kuat. Tunggu di sini. Apa yang kau bisa lakukan padaku? Selesikin sebagai kamu mencacap rambut ini. Tidak pantas di rumah dewa. Bersihkan rumah ini. Bersihkan rumah ini. Karena bagi saya, kamu tidaklah lebih rendah dari seorang kembali. Kak, kakak kenapa jangan seperti ini sih? Marwah ini kan sepupu kita. Kamu lihat sendiri, Kak. Gara-gara dia kita bertengkar. Terlihatkan bahwa dia membawa malam petaka di rumah ini. Zaki akan tetap membantu, Mak. Apapun alasan. Zaki, masuk kamar. Tapi, Mak. Atau Mama yang saya rekam ke kamar. Kali ini, biar Mama dan Kakakmu yang urus semuanya. Lagipula, sepertinya Marwah sudah terbiasa dan pekerjaan membantu seperti ini. Suatu saat, Mama dan Kakak akan jatuh pada seucapan kekalian sendiri. Sudahlah, Zaki. Biarkan aku kerjakan semua ini. Kamu udah bersendiri, Kak. Kerjakan udah benar. Cepet! Bawa baju ini masuk dan cuci dengan bersih. Lama banget, cepet! dan paik. Tepet! Begitu, Tepet! Bawa baju ini harus bergerak dan sebelah. Kierakuan, Atau Maks. Atau Maks. Kierakuan, Kierakuan, Bawai, Kierakuan, Kierakuan, Bawai, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.